Hai assalamualaikum sobat soldier ini kita baru saja selesai garap TV politron dia keluhannya Hai gambarnya terang redup terang redup sendirian ya gitulah ya singkat singkatnya ini kerusakan yang ada di flyback nya tepatnya di trim pot atau di potensio untuk setelan screennya yang ini yang dibawah saat gambar redup kita coba goyang-goyang itu gambarnya bisa terang terang ya gambarnya terang redup terang redup seperti ya mengikuti goyang-goyangan tangan kita jadi kita simpulkan Hai rempot untuk G2 nya disini dia rusak dia sudah aus dan kita disini tidak mengganti flyback ya untuk menekan biaya supaya konsumen atau user tidak terlalu terbebani apalagi di situasi sekarang ini yang ya sedang terjadi wabah oke dan semoga kita semua terhindar dari wabah virus Corona dan semoga virus Corona ini cepat berlalu amin sebelum sebelum puasa ya Nah sekarang kita coba dulu ini dia kita coba antar kena copyright Oke kita pindahkan aja ke TV dan ini dia sudah terang-benderang dan gambarnya sudah tidak gelap terang-gelap terang otomatis nah disini yang saya lakukan modifikasinya disini seperti ini ini kabel untuk G2 nya saya potong bisa teman-teman lihat ini ini yang saya tunjuk G2 nya saya potong dan potensio ini saya putar mentok ke kiri nah selanjutnya disini saya modifikasi rangkaiannya kita tes dulu berapa tegangan nah tegangan untuk G2 ini itu sekitar 300 volt normalnya jadi disini kita karena saya tidak mempunyai potensio untuk untuk sampai yang disini harusnya menggunakan potensio sekitar 2 Mega Ohm tapi karena saya tidak punya akhirnya saya menggunakan resistor beberapa resistor yang dirangkai untuk mendapatkan tegangan yang diinginkan nah disini saya kita lihat di sana ada 322 volt dan amat ya dan disini ini di sini saya coba stekernya untuk rangkaiannya cukup sederhana bisa teman-teman lihat disini saya menggunakan dua buah dioda dua buah dioda disini teman-teman bisa menggunakan dioda FR207 atau IN4007 dua buah yang dirangkai seri seperti ini misalnya teman-teman gunakan dioda 1000 volt dua buah kalau punya dioda yang 2000 volt ya bisa gunakan satu gua saja seperti ini terus ini kita ambil dari kabel merah kabel merah ini dia terhubung ke kolektor transistor horizontal jadi biar tidak biar lebih praktis lebih singkat kita ambil saja dari sini kabel merahnya kita rangkai seri seperti ini kita panjar maju jangan panjar mundur nah jadi nanti setelah disearahkan dia keluar disini tegangan positif bukan tegangan negatif tegangan positif setelah sampai disini kita ratakan bentar kita ratakan dia disini saya menggunakan kapasitor milar 103 atau 10 nano maaf ini enggak tulisannya tidak kelihatan oh maaf bukan 103 tapi 102 saya menggunakan kapasitor 102 atau 1 nano teman-teman juga mungkin bisa menggunakan kalau tidak punya 1 nano bisa pakai 680 pico atau 100 nano atau 103 ya 103 ya 103 intinya kapasitornya harus yang 2kp seperti ini nih 2kp Oke terus selanjutnya teman-teman Hai rangkai dari sini gunakan Hai resistor 1 Mega Ohm ini adalah 1 Mega Ohm dengan daya setengawatt saya menggunakan setengawatt disini 680 eh sorry maaf 1 Mega Ohm kemudian saya seri lagi ke resistor 680k 680k disini terus masuk ke G2 nya disini ke G2 nah satu lagi resistor 1 Mega Ohm saya jumper dari ground Oke sini ke ujung resistor 680p nya ini dia masuk ke G2 untuk CRT nya disini seperti itu untuk mungkin bisa berbeda-beda pada beberapa merek TV tapi teman-teman bisa lakukan uji coba menggunakan beberapa resistor yang intinya gunakan resistor yang 1 Mega Ohm disini 1 Mega Ohm disini 1 Mega Ohm dan teman-teman bisa gonta ganti nilai resistor yang ada disini disini saya menggunakan 680k untuk mendapatkan tegangan screen sekitar 300 volt Nah jika teman-teman bisa mengikuti rangkaian punya saya dan nilai resistornya mengikuti punya saja ini dan hasilnya misalnya mendapatkan 200 volt dan agak redup teman-teman bisa mengecilkan nilai resistor ini di kecil misalnya jadi 470k nanti dicoba saja satu-satu nanti kalau sudah dapat tegangan yang diinginkan barulah di solder permanen disini oke seperti itu sangat mudah dan buat teman-teman semoga sehat selalu jaga kesehatan kita jumpa lagi di vlog lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh